Halo sahabat PAN Channel, kembali lagi bersama saya Ivan Ahmad disini dan kita akan melihat line up untuk semifinal Thomas Cup 2022 untuk tim Thomas Indonesia. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa kemarin tim Thomas Cup Indonesia berhasil mengalahkan China dengan skor 3-0. Dan kali ini di babak semifinal Indonesia akan bertemu dengan tim Thomas Cup Jepang. Lalu siapa saja yang akan menjadi line up di semifinal ini? Ini dia. Babak semifinal akan mempertemukan Jepang dan Indonesia untuk Thomas Cup. Dan ini dia line up-nya. Yang pertama yaitu Tunggal Putra. Dimana Antoni Sinisuka Ginting akan bertemu dengan Kento Momota. Ini akan menjadi laga yang sangat seru ya. Di match yang kedua yaitu Ganda Putra. Dimana akan ada penggabungan kembali seperti kemarin melawan China. China yaitu Captain Sanjay Sukamulyo bergabung dengan Muhammad Hasan atau berpartner dengan Muhammad Hasan akan melawan Takuro Hoki Hugo Kobayashi. Dan pastinya ini akan menjadi laga yang paling seru ya. Kemudian di match yang ketiga yaitu ada Jonathan Christie yang akan melawan Kenta Nishimoto. Kemudian di match yang keempat yaitu Ganda Putra akan mempertemukan Fajar Altian Muhammad Rian Ardianto. Akan bertemu dengan sempuran atau apa namanya Ganda Gado-Gado dari Jepang yaitu Akira Koga Yuta Watanabe. Kemudian kalau misalkan babak terus-menerus menjadi dua sama akan melaju ke match yang keempat. Di match keempat yaitu kita akan melihat pertandingan untuk Tunggal Putra yaitu Cesar Hiram Stapito akan melawan Tunggal Putra Asa Jepang yaitu Kodai Naroka. Ya that's it. Mudah-mudahan aja ya kita doakan bahwa Thomas Cup Indonesia melaju ke babak final. Dan merebut dan membawa pulang kembali Piala Thomas Cup 2022. Selengkapnya kalian akan lihat atau kalian akan menyaksikan langsung di Ainews TV dan MNC TV dimulai jam 6 sore. Jangan lupa sore ini ya catat tangganya baik-baik. Terima kasih. Salam olahraga. Jangan lupa like-baik. Terima kasih telah menonton!